Ayu Ting Ting Tolak 500 Juta Dari Ivan Gunawan Minta 5 Milyar Ayu Ting Ting, pedangdut kelahiran Depok, tanggal 20 Juni tahun 1992, batal menikah dengan mantan kekasihnya, Adit Jayusman. Pasca kejadian tersebut Ayu Ting Ting terlihat lebih berhati-hati dalam memilih pasangan. Alhasil, ajakan nikah Ivan Gunawan ditolaknya. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Kemarin kan ramai beritanya gue gagal merit emang belum jodoh. Ujar Ayu Ting Ting dikutip dari Youtube Debbie Corbuzier, Jumat, tanggal 28 Mei 2021. Ayu Ting Ting menyayangkan pemberitaan yang beredar tidak sesuai fakta. Tersiar kabar dirinya batal menikah lantaran persoalan mahar yang besar. Lepas dari ini, tawaran Ivan Gunawan menikahinya ditolak. Ivan Gunawan terkena imbasnya karena Ayu belum menemukan sosok yang tepat dalam diri Ivan Gunawan untuk memulai batera rumah tangga bersamanya. Cuma yang gue butuh tuh sosok laki-laki yang bener-bener bisa melindungi gue dan anak gue, tutur Ayu Ting Ting. Desainer dan publik figur Ivan Gunawan sempat mengajak Ayu Ting Ting menikah. Usut punya usut, dirinya ditolak Ayu Ting Ting. Kendati demikian, Ivan Gunawan sudah siapkan uang 500 juta rupiah untuk modal nikahi Ayu Ting Ting. Niat baik Ivan Gunawan harus kukus lantaran Ayu menolak tawaran nikahnya. Ayu Ting Ting belak-belakan menyatakan tidak bersedia dinikahnya di Youtube Deddy Corbuzier. Alasannya Ayu Ting Ting membutuhkan calon pemimpin yang bisa melindungi dan bertanggung jawab untuk keluarganya kelak. Tadi ada titipan pertanyaan dari dia. Dia bilang gini, tanyain sama Ayu ya, kenapa gue kasih 500 juta rupiah enggak mau nikah sama gue? Nah itu bener enggak? Tanya Deddy Corbuzier. Jumat, tanggal 28 Mei tahun 2021. Nah bener, Igun nanya. You gue cuma ada 500 juta, elo mau enggak elo pegang dulu. Ujar Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting mengatakan tidak bersedia menerima tawaran Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting menilai dirinya seorang yang teledor dan sering lupa. Dia khawatir setelah menerima uang tersebut Ivan lantas lupa dengan niat menikahi Ayu Ting Ting. Ah enggak bisa deh, nanti yang ada uang 500 juta rupiah elo kasih abis itu elo lupa. Aduh gue enggak bisa deh sama orang-orang kayak elo, enggak bisa. Kalau elo punya duit elo bayar kalau enggak punya ya udah elo nabung, tutur Ayu Ting Ting. Sub indo by broth3rmax